Teori hukum murni Hans Kelsen Pemikiran Kelsen tentang teori hukum murni Ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul The Pure Theory of Law Buku The Pure Theory of Law Diterbitkan pada tahun 1934 Dalam konsep teori hukum murni Kelsen Ia mengandaki supaya hukum Haruslah benar-benar bersih dari unsur-unsur di luar hukum Kelsen tidak ingin hukum itu bercampur baur Dengan unsur-unsur lain Seperti unsur agama, moral, politik, ekonomi, ataupun sosial budaya Bagi Kelsen, hukum ya hukum Artinya hukum itu harus otonom Atau berdiri sendiri Artinya tidak boleh ada Keterhubungan dengan aspek-aspek yang lain Ada tiga manfaat utama dari pemikiran teori hukum murni Hans Kelsen Pertama, dengan hukum itu bersifat otonom Maka hukum yang dihasilkan Tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik Ataupun kepentingan kekuasaan Kedua, hukum yang dihasilkan Akan benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak Bukan untuk sekelompok orang saja Atau bukan untuk penguasa saja Yang ketiga Untuk mengontrol kekuasaan penguasa Agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang Jadi dengan hukum itu otonom Maka penguasa sekalipun Dia tidak memiliki hak untuk mengintervensi hukum Namun di lain sisi Teori hukum murni Kelsen Harus diakui Tidak lagi relevan Dengan konteks Berhukum Sesuai dengan Perkembangan masyarakat Dan zaman Saya katakan tidak relevan Karena dalam berhukum dewasa ini Dikendaki supaya setiap unsur kehidupan bernegara Itu wajib saling menopang Satu sama lain Begitu pula dengan Hukum Hukum itu wajib saling menopang Dengan unsur-unsur di luar hukum Katakan unsur politik Moral Agama Ekonomi Ataupun sosial budaya Artinya hukum Dalam praktiknya dewasa ini Tidak lagi bisa berdiri sendiri Hukum harus selalu ditopang Oleh aspek-aspek kehidupan sosial yang lain Maka dari itu Teori hukum murni Hans Kelsen Yang membuat hukum itu mutlak otonom Itu tidak relevan lagi Artinya Teori hukum murni Kelsen Sebenarnya butuh pembaruan Agar teori ini dapat dipertahankan Karena kebenaran sebuah teori Itu sangat bergantung pada Relevansi dari teori itu Terima kasih telah menonton!